Buji Tuhan, selamat siang saudara, saya menganggap ini satu hal yang luar biasa kalau saya boleh memberikan salam di dalam nama Tuhan Yesus. En dat ik hier sama de eer heb en het voorrecht om het woord te brengen met suster Doris, mijn vertaalster. Dan kalau saya boleh menyampaikan firman Tuhan bersama dengan Doris, penerjemah saya. En ik breng u ook groeten van mijn broer, hij is de president van de Yom Maasberg Weeldsen, ik bedoel David Maasberg. Dan saya ingin menyampaikan salam saya dari broer David Maasberg, kakak saya, dia adalah president dari lembaga ini. En ook onze voorgangers en medewerkers en mama Maasberg, ze groeten u in Jezus naam. Dan semua hamba hamba Tuhan, semua pendeta pendeta dan mama Maasberg menyampaikan salam di dalam nama Yesus. Ja, papa Maasberg, die kennen denk ik vele wel die kijken, Johan Maasberg, die is al een hele tijd in heerlijkheid. Papa Maasberg pasti banyak dari saudara yang mengenal dia, tetapi dia sudah ada di dalam kemuliaan. Maar hij had altijd zo'n groot hart voor Indonesië. Tetapi dia mempunyai hati yang mulia untuk Indonesië. En de hera heeft hem daar ook machtig kunnen gebruiken en daar geven hem de eer en de glorie voor. Dan Tuhan selalu memakai dia dengan luar biasa disana dan kami memuji menyembah Tuhan untuk itu. Ja, mama die is nu drie en negentig, maar zij is nog steeds een gebet strikster. Mama sekarang sudah berusia 93 tahun, tetapi dia masih menjadi prajurit doa yang luar biasa. Ja, zij is geboren in Indonesia, in Cimahi. Dia lahir di Indonesia, di Cimahi. Nou, en ik ben getroub met een vrouw, zij is half Indonesië, so ja, we hebben echt ook wel Indonesië in ons hier. Dan saya menikah dengan istri saya, berasal setengah dari Indonesia, jadi darah Indonesia itu ada di tengah-tengah kita. Ik vind het geweldig dat we op deze manier samen in de tegenwoordigheid van God mogen zijn. Saya menganggap ini satu hal yang luar biasa, karena kita boleh bersama-sama ada di dalam hadirat Tuhan. En al zijn we niet in één gebouw, ik denk de apostel Paulus en de andere apostel hadden deze tijd geweldig gevonden. Sekalipun kita tidak berada di dalam satu gedung, saya yakin bahwa rasul Paulus dan rasul-rasul lainnya akan menganggap ini hal yang dahsyat. Dat ze via deze Zoom en andere middelen de hele wereld bij elkaar kunnen brengen, want wij zijn samen in Jezus' name. Karena lewat Zoom ini dan sarana-sarana lain, kita boleh menyampaikan nama Jezus di seluruh dunia. En waar we samen zijn in die naam, daar is Hij in het midden. Haleluja. Dan kalau kita berkumpul di dalam namanya, maka Dia ada di tengah-tengah kita. Haleluja. Ja, en waar Hij is, daar is zijn kracht om wonderen te doen. Dan kalau Dia ada di situ, kuasanya untuk melakukan mujizat pun ada. Ik vind het tema voor deze tijd die we samen hebben erg mooi en erg goed gepast voor deze tijd. Saya menganggap tema untuk saat-saat ini sangat cocok. Because He lives, I can face tomorrow. Karena Dia hidup, ada hari esok. En ik ben zo blij dat terwijl voor veel dit een verschrikkelijke tijd is. Dan saya begitu senang, sekalipun untuk banyak orang, mungkin ini adalah masa-masa yang sukar. En ons hart gaat ook uit naar hen. Dan hati kita juga mengingat mereka. Dat wij die Jezus kennen, mogen weten dat Hij is met ons. Tetapi kita yang mengenal Jezus, harus tahu bahwa Dia beserta dengan kita. En Hij brengt ons ook door deze tijd. Dan Dia juga akan membawa kita melalui masa-masa ini. De tekst die mij gegeven was voor vandaag, komt uit Johannes hoofdstuk 14. Ayat yang diberikan kepada saya, dapat kita ambil dari Johannes fasal 14. En ik heb ook even het vers ervoor genomen, wil graag met u lezen vers 18 en 19. Dan saya mengambil ayat sebelumnya, yaitu ayat 18 dan 19. En dit zijn de woorden van de Heer Jezus zelf. Dan ini adalah kata-kata dari Tuhan Jezus sendiri. Hij zegt, ik zal u niet als wezen achterlaten. Amen. Dia berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ik kom weer naar u toe. Aku datang kembali kepadamu. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar u zult mij zien. Want ik leef en u zult leven. Amen. Tidak sesaat lagi. Tinggal sesaat lagi. Dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. En waar ik zo een moment bij still wil staan is dat eerste gedeeltje. Ik zal u niet oudeloos achterlaten. Dan yang ingin saya renungkan adalah bagian pertamanya. Aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Jezus die wandelde drie jaar met zijn discipelen. Jezus yang berjalan bersama murid muridnya tiga tahun lama. En het was zo fijn om hem in het vlees met hem te hebben. Dan memang mereka merasa nyaman bertemu dengan dia. Hij loste alle problemen op. Karena dia yang menyelesaikan semua persoalan mereka. Hij drog al hun lasten. Dia yang menangguh semua beban mereka. Hij verzag in alles wat ze nodig hadden. Dia mencukupi semua yang mereka butuhkan. Als er een moeilijke zaak kwam, dan duwden ze hem naar voren. Hij nam en loste alles weer op. Kalau ada hal-hal yang sulit, mereka mendorong Jezus untuk menyelesaikan persoalan itu. Hij strik de strijd voor hen. Dia yang berperang mengganti mereka. Terwijl zij gingen slapen, hij bidden voor hen. Pada waktu mereka tertidur, dia yang berdoa untuk mereka. En je ziet ook dat als hij er niet was, of als hij aan het slapen was. Dan werden ze heel angstig en werden ze heel bang. Dan kita melihat, kalau dia tidak bersama dengan mereka. Atau kalau dia sedang tertidur, murid-muridnya merasa takut. Ze waren zo gewend om Jezus in het vlees bij hen te hebben. Karena mereka sudah terbiasa untuk bersama dengan Jezus secara daradaging. Maar Jezus, hij wist dat hij naar het kruis zou gaan. Tetapi Jezus tahu bahwa dia harus pergi ke kayu saling. Hij wist ook dat hij op zou staan, halleluja. Dia juga tahu bahwa dia akan bangkit, halleluja. Maar ook dat hij daarna naar de vader zou teruggaan. Tetapi juga bahwa sesudah itu, dia akan kembali kepada Bapak. En hij wil hen voorbereiden voor die tijd waarin hij wist dat zij groot verdriet zouden hebben. Dan dia mau mempersiapkan murid-muridnya. Karena dia tahu bahwa mereka akan bersedih hati. Sebelum mereka menyampaikan kesedihan itu kepadanya, dia sudah memberikan jawaban atas kesedihan itu. Ik zal jullie niet audeloos achterlaten. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Maar ik zal tot jullie komen. Tetapi aku akan datang kembali. Jullie zijn nooit alleen in deze woeste en wilde wereld. Kalian tidak pernah sendiri di dalam dunia yang liar dan jahat ini. Hoewel ik er niet meer ben in het vlees, zal ik toch bij jullie zijn door de Heilige Geest. Sekalipun aku tidak ada lagi secara darah daging, aku masih beserta dengan kalian lewat roh kudus. En hij legt ook uit, het is zelfs beter voor jullie dat ik niet hier blijf in het vlees, maar dat de Geest zal komen. Dan dia juga menerangkan bahwa lebih baik kalau dia tidak berada secara darah daging, tetapi lewat roh. Want de Geest zal niet alleen bij jullie zijn, maar hij zal in jullie zijn. Karena roh itu tidak hanya berada bersama kita, tetapi dia juga ada di dalam kita. Ik ben zo dankbaar dat ik weet, ik weet, ik weet dat Jezus is met mij nu. Amen. Saya begitu berterima kasih karena saya tahu dan saya tahu dan saya tahu bahwa Jezus itu ada bersama dengan saya. Ik zou eigenlijk een kleine vreugde dans willen doen. Seharusnya saya melakukan satu tarian sukacita. Ja, dit maak je toch gelukkig. Karena ini kan membuat kita bahagia. In deze moeilijke tijd van corona. Di dalam masa yang sulit ini, masa corona. En ik heb ook corona gekregen in november verleden jaar. Dan november tahun lalu, saya juga kejangkit corona. Ik weet nog steeds niet hoe ik het heb gekregen. Saya tidak tahu bagaimana saya menerimanya. Want ik ben echt voorzichtig geweest. Karena saya sangat berhati-hati. Maar ineens werd ik ziek. Tetapi tiba-tiba saya sakit. Ik denk nou, die eerste dagen, het gaat best wel aardig. Ik kom me wel doorheen. Maar hari-hari pertama saya rasa, oke, saya dapat menangani hal ini. Maar na een week, ging het helemaal naar beneden. Tetapi sesudah satu minggu, keadaan saya ambruk. En ik kon niet meer. Dan saya tidak dapat melakukan apa-apa. Ik lag alleen in karantene. En ik kon niet meer van mijn bed opstaan om naar de wc te lopen. Saya sendiri dikarantina. Dan saya tidak dapat berdiri untuk pergi ke toilet. Het is een tijd geweest dat ik ben echt bijna dood gegaan. Masa dimana saya merasakan saya sudah hampir mati. En de mensen dacht om me heen dat ik het niet zou halen. Dan orang-orang di sekeliling saya juga mengira bahwa Pasti saya tidak akan sehat kembali. Maar ik was zo in de rust. Tetapi saya merasa ketenangan. Want ik wist dat Jezus met mij was in die kamer. Karena saya tahu bahwa Jezus ada bersama saya di kamer itu. Ik wist dat hij mijn hand vasthoudt. Saya tahu bahwa dia memegang tangan saya. Dan hij me erdoorheen gebracht. Dan dia yang membawa saya keluar. Hij me gedragen in die zo moeilijke tijd voor mij en voor mijn gezin. Dia yang menanggung saya, menggendong saya di masa susah itu buat keluarga saya. En ik weet nog die nacht, die laatste nacht in die kamer Dat ik zat te bidden en ik zei Heere, kom toch binnen en raak mij aan. Saya masih mengingat malam terakhir. Di dalam kamer saya berdoa. Saya katakan, Tuhan datanglah dan jamahlah saya. En ik weet die nacht ben ik doorgekomen. Mijn vrouw die kwam bij me. Dan saya tahu, saya melewati malam itu. Dan istri saya menghampiri saya. Ze konden me niet meer alleen laten. Karena mereka tidak mau meninggalkan saya sendiri. En zij bat over mij en ik viel in slaap. Dia berdoa untuk saya dan saya mulai tertidur. Dan de volgende dag stond ik op en ik wist. Amen. And now is it ok. Dan hari berikutnya saya bangun dan saya tahu semuanya sudah baik. En toen ben ik nog een week naar het ziekenhuis gegaan. Sesudah itu, satu minggu saya masih pergi ke rumah sakit. Ik had nog wel hulp nodig. Karena saya masih membutuhkan pertolongan. Maar de strijd van het geloof was daar gestreden. Tetapi perjuangan iman sudah dilakukan saat itu. Jezus yang sudah melakukan mujizatnya mengeluarkan saya. Dan saya begitu berterima kasih. Jezus tidak meninggalkan saya sebagai yatim piatu. Even nadenken over een wees. Kalau kita berpikir tentang seanak yatim piatu. In deze tijd. Di masa-masa ini. In deze koude, donkere wereld. Sonder ouders te moeten doorgaan als kind. Di dunia yang gelap dan jahat. Ini sebagai seorang anak. Hidup tanpa orang tua. Dat is verschrikkelijk. Itu sangat mengerikan. En de kinderen God. Sonder dat de Heilige Geest bij ons zou zijn. Zoude ook wezen hier zijn. Dan anak-anak Tuhan. Tanpa adanya roh kudus. Pasti juga akan merasakan seperti yatim piatu. Als we alleen maar een stukje godsdienst hebben van een gestorven Jezus voor ons. Maar niet de inwoning van de Heilige Geest nu hebben. Dan zouden we wezen zijn. Kalau kita hanya berharap. Kepada agama kita. Bahwa Jezus yang sudah mati. Tanpa kita yakin. Bahwa roh kudus itu tinggal di dalam kita. Maka kita akan menjadi. Seperti yatim piatu. Ik weet vele hebben een beeldje. Van Jezus aan het kruis. Saya tahu banyak orang yang mempunyai patung Jezus di kayu salib. En ik zeg niet dat dat fout is hoor. U moet doen wat u wil. Dan saya tidak mengatakan bahwa itu salah. Itu tergantung sadara sendiri. Maar ik hou van een leeg kruis. Tetapi saya lebih senang dengan salib yang kosong. Ik hou van de herinnering dat hij voor mij gestorven is. Saya lebih senang dengan mengingat bahwa Jezus sudah pernah mati untuk saya. Maar hij hang daar niet meer. Tetapi dia tidak lagi tergantung di sana. En het graf is leeg. Dan kubur sudah kosong. Want hij is opgestaan. Karena dia sudah bangkit. Haleluya. Hij leef verewe. Hij leef vandaag. Dia hidup untuk selamanya. Hari ini juga dia hidup. En hij heeft de heilige geest gesonde. Dan dia sudah mengutus roh kudusnya. Die zo een is met de zoon en met de vader. Yang menjadi satu dengan putra dan bapak. Die als zijn vertegenwoordiger met ons is en in ons is. Yang sebagai perwakilan dia ada bersama kita dan dia tinggal di dalam kita. Een weis is iemand die geen ouders meer heeft. Yatim piatu adalah anak-anak yang tidak memiliki orang tua lagi. De ogen van de ouders kunnen niet meer kijken naar het kind. Mata orang tua tidak lagi dapat tertuju kepada anak itu. De hand van die dode, ouders kunnen niet meer helpen dat kind. Tangan-tangan dari orang tua yang sudah meninggal tidak lagi dapat menolong anak itu. Ze kunnen met hun hart en hun gedachten niet meer voelen en denken voor het kind. Dengan hati, dengan pikiran mereka, mereka tidak lagi dapat merasakan sesuatu untuk anak itu. Want ze zijn hier niet meer. Karena mereka tidak ada lagi bersama anak itu. Maar zo is het niet met ons, met ons gelovigen. Tetapi itu bukanlah yang terjadi dengan kita sebagai orang percaya. Wij zijn geen wezen op die manier. Karena kita bukanlah yatim piatu seperti itu. Want Jezus is niet don't. Karena Jezus tidak mati. I lived. Dia hidup. I lived. Dia hidup. I lived. Dia hidup. And so Hij is hier met ons. Dan sekarang Dia ada bersama dengan kita. Hij is opgestaan om met ons te kunnen zijn in deze tijd. Dia sudah bangkit supaya Dia boleh bersama dengan kita di masa ini. En Hij sorg voor ons in deze tijd. Dan Dia yang memelihara kita di masa-masa ini. En wees is iemand die alleen gelaten is. Seorang yatim piatu adalah seorang yang tertinggal. En ik heb over de wereld gereis. En ik heb vele wees kinderen ontmoet. Dan saya sudah berjelajah ke seluruh dunia. Dan saya sering melihat anak-anak yatim piatu. En je ziet altijd in hun ogen een verdriet en een pijn. Dan selalu kita melihat di mata mereka tuh kesedihan dan rasa sakit. Want toen ze jong waren op de een of andere manier is hun papa en mama is hinggegaan. Karena pada waktu mereka masih muda atau masih kecil. Orang tua mereka papa atau mama dipanggil pulang. En wie kan de plaats in nemen van papa en mama? Dan siapa yang dapat menggantikan posisi dari papa dan mama? Wie kan de plaats in nemen van de zon? Siapa yang dapat menggantikan matahari? Wie kan de plaats in nemen van de echtgenoot van een weduwe? Siapa yang dapat menggantikan pasangan dari seorang janda? Ze kan vele vriendinnen en vrienden hebben. Dia mungkin dapat memiliki banyak teman-teman. Maar wie kan de plaats in nemen van haar man, haar echtgenoot? Tapi siapa yang dapat menggantikan tempat dari pasangan hidup? Wie kan de plaats in nemen van papa en mama voor zo'n klein kin die nu alleen gelaten is? Untuk anak kecil yang tertinggal itu, siapa yang dapat menggantikan tempat papa dan mamanya? Maar zo is it niet voor ons gelovigen. Tetapi hal ini tidak berlaku untuk kita sebagai orang percaya. In onze ogen hoeft niet die pijn en dat verdriet te zijn dat we alleen gelaten zijn. Di mata kita tidak perlu ada kesedihan bahwa kita ini sendiri. Want haar heeft ons niet alleen gelaten. Karena haar heeft ons niet alleen gelaten. And that's why I can face tomorrow. Sebab itu ada hari esok. Omdat ik weet dat haar is met mij. Karena kita tahu bahwa dia beserta dengan kita. Ja, haar is hier niet meer in het vlees. Ja, haar tidak ada lagi secara darah daging. En sommige willen altijd Jezus in het vlees hebben. Tetapi banyak orang yang ingin melihat Jezus secara darah daging. Maar Jezus in de geest is net zo goed als Jezus in het vlees. Tetapi Jezus di dalam roh lebih sama baiknya daripada Jezus di dalam darah daging. Eigenlijk is het nog beter voor ons. Ja, stel je voor dat hij in het vlees er was. Dan moeten we allemaal naar Jerusalem nu. Coba saudara bayangkan bahwa Jezus secara darah daging. Berarti kita harus semua pergi ke Jerusalem. Nou, dan heb je alle problemen met je niet reizen met corona. Ada masalah. Karena kita tidak dapat berpergian. Zo niemand zou tot Jezus kunnen komen van ons. Jadi tidak seorang pun dari kita yang dapat menjumpai Jezus. En als straks het vliegen weer mogelijk is. Dan nanti kalau kita boleh berterbangan kembali. Dan staan we allemaal in rijen van uren om een moment misschien hem even te kunnen aanraken. Pasti kita ngantri berjam-jam hanya untuk menjamah dia beberapa saat. Maar prijs God, so is it niet voor ons geloven. Tetapi puji Tuhan, hal ini tidak berlaku untuk kita orang percaya. Jezus is nu hier in ons mid in deze studio. Karena Jezus ada disini, di tengah-tengah kita di studio ini. Hij is in iedere huiskamer, in iedere gemeente die nu online is. Dia ada di dalam ruang tamu, di dalam setiap jemaat yang sekarang online. Indonesia, honger, overal is de Heer Jezus aanwezen door de Heilige Geest. Di Indonesia, di Belanda, Tuhan Jezus hadir dalam perantaraan roh kudus. Een weeskind is iemand die niet meer die handen heeft om voor hem te zorgen. En niet meer degene heeft die voor eten en voor een huis en voor kleding en zorgdraagt. Seorang anak yatim piatu, dia tidak lagi mempunyai orang yang memerihara dia, merawat dia, menjaga dia. Memberikan dia makanan, memberikan dia pakaian, memberikan dia apapun yang dia butuhkan. Ik heb ze gezien, de kinderen die op de straat te slapen. Saya melihat anak-anak yang tigurnya di jalanan. Snachts, hordien ze huilen in de verte. Tengah malam kita mendengar mereka menangis. Ze huilde vanwege de honger. Mereka menangis karena kelaparan. Ze huilde vanwege de kaw. Mereka menangis karena kedinginan. En dat is nog steeds op dit moment zo in vele landen rond de wereld. Dan hal ini masih terjadi di banyak sekali bangsa-bangsa di dunia ini. Maar zo is het niet met ons gelovigen. Tetapi hal ini tidak berlaku untuk kita sebagai orang percaya. De heren heeft ons niet alleen gelaten. Hij is er nog steeds elke dag om voor ons te zorgen en ons te helpen. Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Karena dia masih setiap hari ada bersama kita untuk menolong kita. Oh, ik weet zeker degene die nu kijken dat u ook de hand van Jezus vast heeft. Saya tahu, yakin, dan percaya mereka yang menonton saat ini juga memegang tangan Jezus. That's why I can face tomorrow. Sebab itu ada hari esok. Want ik weet de hand van de heren die heet my vast. Karena saya tahu, tangan Tuhan yang memegang saya. De hand van de heren die trekt mij de doorheen. Tangan Tuhan yang menarik saya. Door elke storm. Lewat semua badai. Dan hij sorg for you. Dan dia yang memelihara saya. Ik was blij die laatste nacht daar in die kamer dat mijn vrou kwam om voor mij te bidden over mij te waken. Saya senang sekali pada malam terakhir di kamer itu waktu istri saya datang dan berdoa untuk saya. Maar de hand van de heren die hadden mij vast. Tetapi tangan Tuhan memegang saya. Die eeuwige armen van God. Tangan Tuhan yang kekalit. Dan ik ben zo blij dat ik elke dag mag ik hem vertellen wat ik nodig. Dan saya senang kalau setiap hari saya boleh mengatakan kepada dia apa yang saya perlukan. Dan ik heb gezien dat zijn hand voorziet. Dan saya melihat bahwa tangannya yang mencukupi saya. Dan dat hij vertroost. Dan dia yang menghibur saya. En wees is iemand die wordt achtergelaten sonder iemand die hem kan onderwijzen en richting lighting kan geven. Anak yatim piatu adalah seorang yang ditinggalkan tanpa orang yang dapat mendidik dia. Wie is er beter geschikt dan papa of mama om het karakter van het kind te formen en het kind te onderwijzen in hoe die moet leven, hoe die moet gaan. Siapa yang lebih cocok dari seorang papa dan mama yang dapat membina, mendidik seorang anak. Supaya dia mempunyai cara pikiran yang khusus. Maar ik ben geen wees. Saya bukanlah yatim piatu. Die Heere Jezus heeft mij niet oudeloos achtergelaten. Gana Tuhan Jezus tidak meninggalkan saya sebagai yatim piatu. Hij heeft de heilige geest gezonde en ik kan me geen betere lerenar voorstellen dan de heilige geest. Dia sudah mengirim roh kudus dan saya tidak dapat membayangkan guru yang lebih baik daripada roh kudus ini. Oh, sommige mensen die hebben zoveel studi uit buke en van mensen die alles wat ze wisten hebben gedeelt met hen. Banyak orang sekali yang mendapat ajaran-ajaran dari Alkitab, dari buku-buku dan mungkin membagi kepada orang lain. Maar zij kunnen niet onderwijzen zoals de heilige geest kan onderwijzen. Tetapi mereka tidak dapat mengajar seperti roh kudus mengajar. Want de heilige geest maakt het leven en brengt ons in de diepe geheimenissen van God. Karena roh kudus membawa kehidupan dan dia membawa kita masuk ke dalam rahasia-rahasia Tuhan. Die mensen hebben zoveel kennis maar ze weten niet waar ze vandaan komen, waarom ze hier zijn en waar ze naar toe gaan. Orang-orang itu mungkin mempunyai banyak sekali pengetahuan, tetapi mereka tidak tahu dari mana asal mereka, kemana mereka harus pergi, dan apa yang harus mereka lakukan. Ze begrijpen niet van eeuwige dingen. Mereka tidak dapat mengerti hal-hal kekekalan. Maar ik zie hoe de heilige geest eenvoudige jongens brengtjes mannen en vrouwen neemt. Tetapi saya melihat bagaimana roh kudus memakai orang-orang yang sederhana. En hij onderwijzen met de kennis van God, de kennis van de vader en de zoon. Dan dia mengajar mereka tentang hikmat dari Tuhan, dari bapak, dari putra. En dan zie je dat deze mensen dat worden de wegwijzer in het leven om de mensen te leiden naar de zeege van God. Dan kita mengajar bahwa orang-orang ini justru yang menjadi penuh risuk ke dalam berkat dari Tuhan. Eén van de eerste dingen als ik aan een wees denk. Salah satu hal yang menyedihkan kalau saya mengingat anak yatim piastro. Is dat ze hebben niemand om hen te verdedigen. Adalah mereka tidak memiliki seseorang yang dapat membela mereka. En dan zie je dat er gemene mensen zijn die daar misbruik van maken. En ze stelen het laatste beetje wat die wees nog heeft. Dan kita melihat ada orang-orang yang jahat. Siapa yang jual untuk mereka? Wie komt er voor hun rechten op? Siapa yang dapat membela hak anak-anak ini? Als ze zoma plots verdwijn en niemand weet waar wie is er die zich om hen zorgen maakt en voor hun gaat strijden. Karena kalau tiba-tiba mereka terhilang atau disinggirkan, siapa yang dapat membela hak-hak mereka? Oh, als papa en mama dat was. Kalau papa dan mama masih ada. Ja, dan zou papa en mama natuurlijk wel iets doen voor hun kids. Pasti papa en mama yang akan membela anak-anak itu. Mereka tidak memiliki orang yang dapat membela mereka. Maar zo is it niet met ons gelovigen. Tapi hal ini tidak berlaku untuk kita orang percaya. That's why I can face tomorrow. Sebab itu ada hari esok. Ik heb een verdediger. Kita mempunyai seorang pembela. Ik heb Jezus Christus. Men hemelse advokat. Kita mempunyai Jezus Christus pembela surgawi. Dan ik heb de heilige geest met mij die mij help. Dan kita mempunyai roh kudus bersama dengan kita yang menolong kita. De duivel zou heel graag ons willen berroven en bestele van de zegen die God geest. Dan iblis ingin sekali merampas berkat yang Tuhan berikan untuk kita. Maar God distraut voor mij. Tetapi Tuhan yang berjuang mengganti kita. Yesus di plait voor mij. Yesus yang membela kita. De heilige geest delight mij. Dan roh kudus yang memimpin kita. Ik ben zo dankbaar dat dit woord ons gegeven is. Saya begitu berterima kasih bahwa firman ini diberikan kepada kita. We leven in bijzondere tijden. Karena kita hidup di masa yang istimewa. En vele zijn nu de weg kwijt door de hele corona. En door alle vreemde dingen die er gezegd worden. Dan mungkin karena corona atau hal-hal aneh yang dikatakan. Banyak orang yang kehilangan jalan. Maar wij houden ons vast aan het woord van God. Tetapi kita berpegang teguh akan firman Tuhan. En het woord van God heeft deze dagen al lang beschreven. Dan firman Tuhan sudah melukiskan masa-masa ini sejak dulu kalah. Deze dagen zijn niet onbekend voor de Heer. Karena hari-hari ini tidaklah asing untuk Tuhan. En ik ben niet als een wees achtergelaten in deze tijd van de wereld geschiedenis. Dan saya tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu di dalam sejarah masa kini. Maar ik heb de Heer met mij. Tetapi saya memiliki Tuhan bersama dengan saya. De Heer is met u. Karena Tuhan bersama dengan saudara. Dan de Heer light je de doorheen. Dan Tuhan yang akan membimbing saudara. De Heer sorg voor je. Tuhan yang akan memelihara saudara. De Heer strik voor je. Tuhan yang akan berjuang menggantikan saudara. De Heer zal alles wonderbaar wel maken. Dan Tuhan yang akan menjadikan semuanya dasyat. Weet u, mijn vader die zei altijd tegen mij, John. Ja, saudara tau, ayah saya selalu berkata kepada saya, John. God zal alles wonderbaar wel maken. Tuhan akan menjadi semuanya dasyat. En dan zei, maar hoe dan? Dan saya bertanya, ya bagaimana? Dan zei, dat weet ik ook niet. Dia berkata, ya saya juga tidak tahu. En dat hoef ik ook niet te weten. Dan saya tidak perlu tahu. Maar wat ik wel weet. Tetapi apa yang saya tahu. Hij maakt alles wonderbaar wel voor zijn kinderen. Dia akan menjadikan semuanya ajaib untuk anak-anak. En ik ben zo blij met dit word voor deze dag. Dan saya begitu bersuka citar dengan firman Tuhan siang ini. De Heer de zegt niet, ik zal je, niet als wees achterlaten. Ik zal je iets geven. Tuhan tidak berkata, saya tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan memberikan sesuatu untuk bu. Maar hij zegt, ik zal tot je komen. Tetapi dia berkata, aku datang kembali. En jij zal mij zien. Dan engkau akan melihat aku. En jij zal leven omdat ik leef. Dan engkau akan hidup karena aku hidup. Jezus zelf is bij ons nu. Jezus sendiri ada bersama dengan kita. En we hebben groot werk te doen samen. Dan bersama-sama kita mempunyai tugas yang besar. Want ik zie om me heen vele wezen. Vele wees kinderen. Karena saya melihat di banyak tempat ada anak-anak yatim piatu. En ik heb het niet over de kleine kindjes alleen die geen papa en mama meer hebben. Dan saya tidak hanya berbicara tentang anak-anak kecil yang tidak lagi memiliki orang tua. Maar ik heb het over die vele mensen die God niet kennen zoals wij hem kennen. Tetapi saya mengingat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan seperti kita mengenal Dia. Dan Iblis berpesta pora bersama mereka. Dan Iblis berpesta pora bersama mereka. Karena Dia memakai mereka sebagai mainannya. Dan Dia yang menguasai orang-orang itu. Tetapi kita tahu hal ini tidak perlu seperti ini. Dia datang untuk memberikan hidup dan kelimpahan. Dan setiap orang yang ingin boleh menerimanya. Dia berikan begitu saja. Cuma-cuma. Dan mereka juga boleh memiliki pembela di dalam hidup mereka. Mereka juga boleh merasakan hadirat Bapak yang mulia itu. Mereka juga boleh merasakan tangan yang penuh kasih. Damai yang mengalir dalam pikiran mereka, di dalam hati mereka. Fultuin van blijdschap uit hun buik, die zal opwellen. Satu sungai sukacita yang akan keluar di dalam jiwa mereka. roh kudus yang tinggal di dalam mereka. Tuhan yang berjalan bersama mereka. Mereka tidak perlu sebagai yatim piatu. Mereka tidak perlu lagi menanggung beban mereka sendiri. Mereka tidak perlu lagi berjuang secara daging untuk apa yang Tuhan sudah berikan secara cuma-cuma. Dan saya merasa lebih giat lagi untuk mengabarkan Injil. Dan Belanda juga membutuhkan doa saudara. Indonesia juga membutuhkan doa saudara. Indonesia memerlukan doa kita. Itu juga keadaan di Belanda. Karena kacau juga di Belanda saat ini. Siapa yang tahu bagaimana nanti yang terjadi? Dengan politik dan problem, semua yang ada. Problem-problem politik dan yang sebagainya. Siapa yang dapat memberikan masa depan yang cemerlang? Kita mempunyainya dalam kitab suci. Kita mempunyainya dalam kitab suci. Karena kita mempunyai satu pesan. Dan saya merasa digiatkan kembali. Dan justru di masa corona ini saya melihat. Bahwa gereja tidak perlu lagi berada di dalam tembok-temboknya saja. Tetapi kita justru harus keluar dengan Injil. Nah, kita telah bisa melakukan itu dari Yohan Masberwereldsending. Yohan Masberwereldsending boleh selalu melakukan hal ini. Tetapi generasi yang baru sudah bangkit. Untuk mengabarkan bahwa orang-orang dapat menjalani hidup ini sebagai pemenang. Karena Yesus tidak meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Karena dia sudah datang. Dan saya tidak tahu berapa lama saudara sudah percaya kepada Tuhan. Saya tahu Tuhan sudah berkali-kali datang menghampiri saudara. Setiap hari janji ini menjadi baru dan segar buat kita. Dan dia akan tetap dan terus datang. In kracht dan in heerlijkheid dan in glori. Di dalam kuasa, dalam kemuliaan, dalam glorinya. Tot die grote dag dat hij ons zal meenemen om verewek bij hem te zijn. Sampai hari yang besar itu tiba kalau dia boleh mengangkat kita masuk ke kekekalan. Misschien heb je het moeilijk op dit moment. Mungkin saat ini keadaan saudara sulit. Misschien met de gemeente of met je gezin of met je eigen gezondheid. Mungkin dengan kesehatan saudara, dengan jemaat saudara atau dengan keluarga saudara. Misschien ben je bedroefd op dit moment of heb je veel zorgen te dragen. Saya ingin berdoa dengan saudara. Dan ik strek mijn handen naar je uit. Dan ik wil vragen, strek je handen uit naar God of leg het je handen op je hart. Dan ik weet dat Jezus door de Heilige Geest nu bij je is. Dan hij zal ze woord waarheid maken. Dan hij zal ze woord waarheid maken. Vader in de hemel. Bapak di surga. Ik bid in die machtige naam van Jezus. Ik bid in die all overwinende naam van Jezus. Kami berdoa di dalam nama yang penuh kemenangan Jezus. Dat iedereen die nu kijkt, gesterkt zal worden door u tegenwoordigheid. Supaya semua orang yang melihat saat ini pun dikuatkan. U bent niet iemand dat u liegen zou. Engkau bukanlah orang yang menustra. Uw woord is de waarheid. Firman mu adalah kebenaran. En u heeft gezegd, ik zal tot je komen. Dan engkau sudah berkata, aku akan datang kembali. En zo bent u bij ons, maar u komt ook met een nieuw bezoek tot ons. Sebab itu engkau akan datang dan engkau selalu akan datang kepada kami. Want u wil fellowship met ons hebben. Karena engkau mau bersekutu dengan kami. U wil ons opheffen uit onze moeilijkheden. Engkau mau mengangkat kami keluar dari kesulitan kami. U wil ons vertrooste in ons verdriet. Engkau mau menghibur kami di dalam kesedihan kami. U wil genezing brengen in het gebroken hart. Engkau mau membawa kesembuhan di hati yang hancur. U wil die bedruktige gedachten wil u vrijmaken. Engkau mau membebaskan hati-hati yang terikat dan tertekan. U neem de lasten u van ons af. Engkau yang menanggung semua beban kami. U gitu zegen over ons uit. Engkau yang mencurahkan berkatmu atas kami. Hervrede en uw bratschap komt nu in ons heer. Damai mu dan sukacitamu ada di dalam kami. Verfress iedereen die kaat. Segarkanlah kami semua yang melihat. Venil hun visi en hun ziel voor u heer. Baharuwilah visi dan jiwa mereka untuk engkau Tuhan. Serken in de naam van Jezus. Kuatkanlah mereka di dalam nama Jezus. Lati salving van de heilige geest over and in hen zijn op dit moment. Biarlah urapan dari roh kudus itu turun di atas mereka saat ini juga. Genees hun zika lichaam. Sembuhkanlah tubuh mereka yang sakit. Forsiehen elke nood die ze hebben. Cukupilah semua kebutuhan mereka. Red hen die verloren zijn. Selamatkan mereka yang sudah terhilang. Vergeef van iedere zonde. Ampunilah setiap dosa. Red hen kinderen en hen klein kinderen. Selamatkanlah anak-anak dan cucu-cucu mereka. Laten uw gemeente groeien en bloeien in deze tijd. Biarlah jemaat mobile bertumbuh dan berkembang di masa-masa ini. Laten hun opwekking in de kerken zijn. Biarlah ada kebangunan, kebangkitan rohani di dalam setiap geja. Dan biarlah ada permulaan yang baru di dalam anak-anakmu. Vul hen en segen hen nu, vader. Penuhilah mereka dan berkatilah mereka, bapak. In de machtige naam van Jezus Christus. Di dalam nama Jezus Christus yang berkuasa. Amen. Amen. Dan amen. Oh, ik ben zo dankbar voor dit moment dat ik met u mocht delen. Saya begitu bersuka cita dengan saat ini. Dan ik hoop u een keer te zien in de toekomst, wie weet. Dan di masa yang akan datang, saya harap boleh berjumpa dengan saudara kembali. Ma ik zegen u in de machtige naam van de Heer Jezus. Tetapi saya memberkati saudara di dalam nama Jezus Christus yang penuh kuasa. Dank u voor deze gelegenheid. Terima kasih untuk kesempatan ini. God bless you. Tuhan memberkati.